Kapan berbuka? Waktu berbuka. Sepakat bahwasannya, waktu berbuka adalah ketika terbenam matahari. Ketika bulatan matahari sudah tenggelam seluruhnya. Ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan di sini berkaitan dengan waktu berbuka, itu matahari sudah tenggelam seluruhnya. Di antaranya, yang harus diperhatikan bahwasannya harus dalam kondisi yakin. Harus yakin bahwa matahari sudah tenggelam. Atau golebatul zon, yaitu persangkaan kuat. Kalau masih ragu-ragu, maka hendaknya jangan, kita bisa yakin dengan melihat jam, kita sudah punya jadwal, atau kita melihat matahari depan kita tenggelam. Ada pun kalau kita masih ragu, maka hendaknya kita tidak berbuka. Karena kita punya kaedah, bahwasannya keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Dan kita sekarang, hukum asalnya kita masih siang. Ya, hukum asal kita masih siang, perhatikan. Hukum asal, siang, masih siang. Ya, maka tidak berbuka kecuali yakin atau persangkaan kuat, sudah malam. Sudah malam. Ini berkaitan dengan waktu berbuka. Tapi kalau dia sudah misalnya, seperti terjadi pernah di zaman sahabat, mereka sudah merasa itu sudah terbenam, karena waktu itu mendung. Maksudnya mereka berbuka. Ternyata setelah mereka berbuka, awan pergi dari tempatnya, ternyata matahari masih ada. Tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk mengkodok. Karena mereka mengamalkan golabatudhan. Maksud saya, seorang tidak menggampangkan. Seorang tidak menggampangkan. Dia berusaha, apa namanya, berusaha untuk yakin sudah berbuka, sudah terbenam mati Rato atau tidak. Saya pernah bersafar dengan sebagian kawan-kawan di mahasiswa di Madinah ketika ingin umrah di bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan, kemudian kita tiba di di tengah apa namanya, di suatu tempat. Waktu itu belum azan. Teman saya bilang, sudah gelap ini. saya bilang belum-belum azan dia. Ya matahari tidak kelihatan. Sebenarnya itu banyak gunung. Matahari tidak kelihatan. Akhirnya dia makan di luar. Belum azan. Karena saya jadwal belum. Sebenarnya jadwal belum. Setelah itu baru kemudian matahari, kemudian azan dikumandangkan. Tapi dia mungkin meyakini apa yang dia lakukan. Setelah itu, kami sampai di Mekah, Umrah. Hari berikutnya, kita nunggu buka berpuasa di lantai tiga, kalau tidak salah, di di Masjid Haram. Waktu itu, matahari sudah tidak kelihatan. Karena tutup dengan hotel. Saya bilang, eh, kamu tidak buka. Matahari sudah tidak kelihatan. Kata dia bilang, belum azan di masjid. Eh, matahari sudah tidak kelihatan. Masalah matahari tidak kelihatan. Terkadang bukan di ufuk, tetapi terkadang tertutup oleh gunung, tertutup oleh hotel, tertutup oleh pohon. Jadi maksud saya, seorang tidak menggampangkan untuk segera berbuka. Karena dulu ada fenomena, menurut-menurut sekarang sudah tidak ada. Dulu ada fenomena semangat untuk menyelisi masyarakat. Masyarakat misalnya, berbuka jam 6.30, dia ingin semangat lima menit sebelumnya. Sehingga berusaha naik. Nanti tiga matahari tidak kelihatan. Buka di luar. Kita bilang, enggak. Kita punya keedah. Al-asl baka'u makana ala makan. Asalnya, kita masih pada siang, dan kita tidak berpindah pada hukum selanjutnya, kecuali ada keyakinan, kita sudah malam. Ini yang pertama. Sampai 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 Samp